Oke kali ini saya akan tampilkan cara melihat database pada perusahaan, kita klik file kemudian setup informasi perusahaan. Oke ini dia databasenya, kemudian saya klik batal. Sedangkan untuk melihat data pelanggan, data pemasok, data pegawai, dan other kita bisa lihat di data nama alamat. Di sini kita klik, ini dia data-datanya, untuk melihat data kita bisa melihat dengan model lain, kita klik suite model ya. Oke ini seperti table ya. Oke kemudian ini saya tutup, kemudian untuk mengatur mata uang, kita masuk ke data mata uang, kita pastikan datanya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke kita pilih IDR untuk mata uang Indonesia, kemudian kita klik edit untuk melihatnya. Oke disini sudah menggunakan format rupiah, kemudian kita lihat akun penting, ya seperti ini. Oke saya klik batal ya, sudah sesuai. Kemudian ini saya tutup. Kali ini kita akan membuat master data awal pada data rekening, kita akan buat data akunnya yaitu dengan data baru. Caranya sebagai berikut, kita masuk ke data-data, kemudian data rekening. Oke kita klik daftar data. Kemudian kita pilih add data ya. Kemudian kita pilih data lain. Kita langsung ke nama, kita beri nama perlengkapannya. Oke kita akan coba klik rekam ya. Oke ini sudah masuk, data perlengkapan. Oke kita lanjutkan lagi. Pada klasifikasinya disini pendapatan usaha untuk kode saya mengikuti dari zahirnya ya. Untuk nama, kita beri nama potongan penjualan kitchenware. Oke kita klik baru saja ya. Kemudian biaya produksinya. Disini kita beri nama potongan pembelian kitchenware. Saya klik baru lagi pada klasifikasinya, kita ganti ke pengeluaran luar usaha. Oke ini dia. Untuk namanya, kita ganti menjadi jasa pendapatannya. Oke, saya klik baru. Kita lanjut. Untuk biaya dibayar di muka ya. Oke ini. Kita beri nama sewa dibayar di muka. Oke, kemudian terakhir. Biaya operasi ya. Ini kita beri nama biaya kebersihan dan keamanan. Oke, cukup. Kemudian kita klik rekam. Sebelumnya, kita sudah membuat data baru. Kali ini, kita akan ubah data tersebut. Oke, kita akan ubah data akun dengan data sebagai berikut. Untuk mengubah, kita cari dulu data akunnya. Caranya kita cari disini. Misalnya, potongan penjualan. Ini dia. Potongan penjualan. Kemudian kita klik edit data. Ini dia. Ya, seperti ini. Kemudian namanya kita ubah menjadi potongan penjualan home appliance. Oke, caranya kita ubah di bagian nama. Oke, seperti ini. Kemudian kita rekam. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita cari lagi. Dan kemudian kita ubah datanya. Sedangkan untuk cara menghapusnya. Lakukan hal yang sama seperti edit ya. Oke. Kita cari terlebih dahulu datanya. Misalnya disini. Jasa pendapatan ya. Oke. Ini dia. Yang mau kita hapus. Kemudian kita klik delete data. Oke. Kita pilih ya. Jika kita ingin menghapus. Jadi demikian untuk pengaturan data rekening. Ini saya tutup. Jika kita ingin menghapusnya. Jika kita ingin menghapusnya. Jika kita ingin menghapusnya.